Hai co-friend, jika kita menemukan soal seperti ini, maka di sini kita akan menggunakan konsep integral, yaitu jika ada integral dari ax pangkat n dx, maka hasilnya adalah a per n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1, lalu ditambahkan dengan konstanta atau c. Kemudian jika ada integral dari a dx, a ini adalah konstanta, maka hasilnya adalah a dikali x, kemudian ditambahkan dengan konstanta atau c. Nah, jadi untuk soal ini kita akan integralkan satu per satu. Di sini berarti 4 per 8 plus 1 dikalikan dengan x pangkat 8 plus 1, ditambah dengan 2 per 5 plus 1, dikalikan dengan x pangkat 5 plus 1, lalu ditambahkan dengan, nah ini 3 berarti 3 dikali x, lalu ditambah dengan konstanta. didapatlah di sini 4 per 9, x pangkat 9, lalu ditambah 2 per 6, x pangkat 6, ditambah 3x, ditambah c. Nah, kemudian untuk 2 per 6 kan ini masih bisa disederhanakan, jadi 4 per 9, x pangkat 9 plus 1 per 3, x pangkat 6, plus 3x, ditambah c. Baiklah, cofren, sampai ketemu di soal berikutnya.